Hai semua, welcome back to Hobi Masak Video Assalamualaikum Di video kali ini, aku mau bikin kue jentik manis Ini merupakan kue jenjen pasah atau kue tradisional ya Ini termasuk kue basah dan ini rasanya enak banget Kenyal-kenyal gitu Dan caranya juga gampang banget Kalau mau tau, tonton terus sampai habis Oke deh, langsung aja, cus! Siapkan panci atau apapun Kemudian masukkan 1 liter air Setelah mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara Dan kita rebus dengan sistem irit gas Pertama kita rebus selama kurang lebih 5 menit Dengan api sedang Dan jangan lupa ditutup ya Oke, setelah 5 menit kita diamkan lagi Selama 30 menit Dan jangan dibuka tutup pancinya Kemudian setelah 30 menit Kita rebus lagi selama kurang lebih 10 menit Oke, setelah 10 menit Matikan api dan kita diamkan lagi Selama 15 menit atau sampai sagu mutiara-nya matang Oke, ini udah matang Jadi dia udah transparan gitu Udah gak keliatan putih-putihnya Kemudian kita buang airnya Kita saring seperti ini Dan kita bilas dengan air dingin Jadi biar dia gak menggumpal ya Oke, kita tiriskan dulu Sekarang buat untuk adonannya Di sini masukkan 500 ml air matang Kemudian aku pakai 170 gr gula pasir 2 bungkus santan instan Sunkara yang ukuran 65 ml Bisa juga dengan santan peras Jadi totalnya 130 ml santan kental ya Kemudian sedikit garam Dan di sini aku pakai tepuhan kue yang ukuran 100 gram Aku pakai cap kucing Kita masukkan aja Ini apinya belum nyala ya Oke, kita aduk sampai tercampur rata Kemudian agar lebih cantik Di sini aku pakai perisa stroberi secukupnya Kalau gak pakai juga gak apa-apa Terus bisa diganti dengan warna makanan pink atau merah Oke, kita aduk Sambil dimasak Kita siapkan cetakan Di sini aku pakai cetakan Seperti ini Bisa juga dengan cetakan kue talam Seperti ini Pokoknya pakai cetakan apa aja Yang ada di rumah kalian masing-masing ya Oke, setelah kental seperti ini Masukkan sagu mutiaranya Kemudian kita aduk cepat Seperti ini Karena ini adonannya gampang keras Jadi harus cepat ya Oke, setelah tercampur rata seperti ini Kita aduk-aduk sebentar Dan matikan kompornya Oke, ini masih panas-panas ya Jadi langsung aku masukin ke cetakan Ini juga masukinnya Harus cepat Biar adonannya itu Gak mengeras duat Sebelum masuk cetakan Oke, sekarang tinggal kita tunggu dingin Oke, kita keluarkan dari cetakan Tuh, cantik banget warnanya Pink-pink gitu ya Gemes banget pokoknya Oke, ini dia Kue jentik manisnya udah jadi Dan ini rasanya enak banget Ini merupakan salah satu kue tradisional Atau jajaran pasar kesukaan aku Karena rasanya manis Terlalu seburih dari santannya Dan kenyal-kenyal dari sanggung utiaranya Oke deh, sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nantikan video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya